Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam Ringkasah Pelajaran Sekolah Sabah 10 Menit Pada pelajaran sepekan ini Pelajaran yang ke-6 Dengan judul mengapa penafsiran diperdukan Sebelumnya ayat hafalannya tertulis di dalam Ibrani fasal 11 ayat yang ke-6 Kirman Tuhan berbunyi demikian Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh Mencari dia Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Oleh karena kita diberikan masih kesempatan Untuk bertemu di dalam membahas pelajaran Sebuah sabat sepanjang satu minggu ini Semoga kabar Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Dimanapun engkau berada Tuhan kiranya memberkati Saudara Baik mari kita lihat Di dalam pelajaran ini Secara rikas kita akan Pelajari Dimana kita akan dapatkan Beberapa poin Tentang bagaimana kita bisa belajar Untuk menafsirkan Alkitab itu sendiri Saudara-saudara Membaca kitab berarti juga menafsirkannya Jadi ketika kita coba membaca kitab Kita juga belajar untuk menafsirkannya Namun bagaimana cara kita menafsirkannya Inilah yang perlu kita coba pahami Dimana dikatakan Bagaimanakah kita untuk melakukan menafsirkan Sebagaimana yang harus sesuai dengan Apa yang dikatakan oleh kitab itu sendiri Lalu prinsip apa yang kita gunakan Misalnya bagaimanakah kita berhadapan Dengan berbagai jenis tulisan yang kita temukan disana Dimana di dalam tulis tulisan Ataupun di dalam kitab suci itu Begitu banyak hal-hal yang kita mungkin Belum pahami Contohnya tentang perumpamaan Penglihatan simbolik kenabian Yang bisa dalam kitab Nadia Danial Ataupun kitab Wahyu Yang boleh saja ketika kita membaca Kita tidak memahaminya Tetapi kita perlu menafsirkan Dimana dikatakan bahwa kita harus belajar Bagaimana untuk memahami konteks Dari alkitab sudah merupakan Apakah itu sebuah penafsiran Nah Tetapi dikatakan kadang-kadang Beberapa orang menggunakan alkitab itu Seperti sabda dewa Cukup membuka alkitab Secara acak Untuk mencari ayat alkitab Yang diharapkan yang akan memberikan tuntunan Jadi tidak seperti itu juga Kita membaca kitab suci bukan sekedar buka Lalu kita anggap bahwa itu sudah bisa Untuk menuntun kita Sebagaimana keinginan kita Misalnya Kadang-kadang ada hal yang kecil Bisa menyebabkan kita mungkin berpikir Apakah itu sesuai dengan apa yang diinginkan Daripada ayat itu sendiri Ketika seorang suami meninggalkan istrinya Karena perempuan lain Sang istri mendapat jaminan besar Ketika dia menemukan ayat Dimana dalam kejadian 3.500 Langsung dia kutip Lalu dia katakan Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu Apakah hal yang demikian Ayat yang ditafsirkan Seperti yang dia bayangkan Ketika suaminya Menceraikan dia Karena perempuan lain Tidak seperti itu juga Jadi kita harus bisa mencoba Mempelajari Dengan sederhana Bahwa Kitab suci itu juga perlu ditafsirkan Harus sesuai dengan Apa yang dikatakan oleh ayat itu Bagaimana dengan praduga Bapak ibu dan saudara-saudara Tidak seorang pun yang datang ke partikel kitab Dengan pikiran kosong Dimana setiap pembaca Setiap pelajar kitab Datang ke partikel kitab Dengan sejarah dan pengalaman pribadi Tertentu yang tidak dihindari Berdampak pada proses penafsiran Benar sekali Ketika kita mencoba membaca kitab Kitab suci itu Dengan konsep kita sendiri Dengan cara pemikiran kita sendiri Akhirnya penafsiran itu Tidak sesuai dengan apa isi Daripada kitab itu sendiri Jadi kita harus Kosongkan pikiran kita Ibaratnya seperti memori Yang sudah penuh Maka tidak akan bisa dimasukkan lagi Data-data ataupun hal yang lain Kedalam memori tersebut Itu sebabnya ketika kita mencoba Membaca kitab suci Kadang-kadang kita sepertinya Blank ya Tidak bisa memahami Atau tidak menyukai Kenapa? Karena kita tidak bisa Mengosongkan pikiran kita Dari hal-hal yang lain Itu sebabnya Kita perlu Jangan kita ikutkan Di dalam pengalaman-pengalaman Kehidupan kita Ataupun memori kita ini Yang sudah penuh ini Sehingga akhirnya Kita menafsirkan Kitab suci itu Tidak sesuai Dengan apa yang diharapkan Dikatakan disini Keyakinan yang kuat Menghalangi mereka Dengan pemahaman Yang lebih jelas Akan teksa kitab Yang menolong menjelaskan Mengapa mereka Sering salah memahami Yesus Dan peristiwa-peristiwa Di seputar kehidupan Kematian dan kebangkitannya Ini sudah langsung Diarakan kepada Perihal tentang Bagaimana saudara dan saya Untuk memahami Daripada kitab suci itu Ketika kita Dengan keyakinan kuat Menghalangi Untuk pemahaman Daripada Apa Tentang tes Akitab Yang menolong menjelaskan Mengapa mereka Sering salah memahami Baik itu tentang Yesus Kematiannya Rencana Kedatangannya Untuk apa Masih banyak Orang belum memahaminya Tetapi Jika kita Menggunakan Ya Kosongkan pikiran Maka setiap Pembaca itu Akan bisa dituntun Oleh Peruntunan Rok Kudus Dikatakan Lebih lanjut Penafsir Alkitab Tidak dapat Sepenuhnya Melepaskan diri Dari masa lalu Mereka sendiri Pengalaman Pelanggan mereka Pendapat-pendapat Mereka Dimana mereka Tinggal Serta dari pendapat Yang sudah terbentuk Sebelumnya Neutralitas punuh Ataupun Neutralitas Tidak dapat Dicapai Dimana Pelajaran Alkitab Dan refleksi Teologi Selalu berhadapan Dengan latar belakang Praduga kita Tentang Sifat Dan Sifat Allah Tetapi Kabar baiknya Dikatakan adalah Bahwa Rok Kudus Dapat membuka Dan mengereksi Perspektif Dari prasangka Kita yang terbatas Ketika kita Membaca Alkitab Dengan pikiran Terbuka Dan hati yang cucu Poinnya adalah Mari ketika kita Membaca kitab suji Kita menggunakan Ya Dengan pikiran Terbuka Dan hati yang cucu Dengan pikiran Yang terbuka Dan hati yang cucu Kita akan Menghilangkan Praduga-praduga Yang kita Tidak pahami Bagaimana dengan Penerjaman dan Perafsirannya Alkitab ditulis Dalam bahasa Yang sangat kuno Perjanjian lama Sebagian besar Ditulis dalam bahasa Ibrani Dan beberapa bagian Dalam bahasa Aram Sedangkan perjanjian baru Ditulis dalam bahasa Yunani Koine Dan mayoritas Populasi Dunia saat ini Tidak membaca Dalam bahasa-bahasa Kuno itu Karena itu Arkitab harus Sudah terjemahkan Dalam berbagai Bahasa modern Kita bersyukur Dan berterima kasih Kita tidak perlu Membaca Dalam bentuk Bahasa Ibrani Maupun bahasa Yunani Koine Yaitu Bahasa Kuno Yang dimana Sekarang ini Polisannya Ada beberapa Sebagian orang Yang bisa memahami Tetapi ketika Kita sudah Mendapatkan Satu terjemahan Itu sudah cukup Untuk kita bisa Memahami Isi daripada Kitab Tercuci itu Sendiri Maupun ketika Kita menafsirkannya Tetapi Perlu kita Lihat juga Dalam Kata Yunani Hermeneo Yang Darinya kita Miliki Kata Hermenotika Penafsiran Orkita berasal dari Kata Dewa Yunani Hermes Dimana Hermes Dianggap Sebagai Utusan Juru Kabar Yang Bertanggung jawab Untuk menerjemahkan Setiap pesan-pesan Dewa Kepada manusia Nah Poin penting Baik kita dalam Hermenotika Adalah bahwa kecuali kita membaca Bahasa aslinya Penting juga Untuk kita bisa memahami Satu-satunya jalan masuk Baik kita ke dalam teks Adalah Melalui terjemahan Jadi Bapak ibu dan saudara-saudara Begitu banyak terjemahan sekarang ini Saudara tidak perlu ragu ya Tidak perlu ragu dengan Kalau orang bilang Oh Kalian punya kitab suci itu Tidak asli Ya Sebenarnya asli itu bagaimana sih Kita juga belum paham Tetapi Kalau kita mau konteks dalam bahasa Ya kita sudah tahu Bahasa Ibrani Maupun bahasa Ibrani Tetapi kalau dibilang Bentuk alkitab yang asli itu Ada di mana dan sebagainya Ya kita memang Tidak bisa dapat pastikan Di mana sekarang itu terletak Namun yang pasti adalah Kita bersyukur Berterima kasih Bahwa kitab suci Yang sekarang ini Diterjemahkan ke dalam Berbagai bahasa Itu mempermudah kita Untuk kita bisa mengerti Dan memahami Kitab suci sendiri Bagaimana dengan Alkitab dan budaya Pengetahuan latar belakang Budaya timur Sangat membantu Untuk memahami Beberapa bagian Alkitab Misalnya Budaya Ibrani Mengaitkan Tom Javsoran Atas perbuatan yang Tidak dilakukan Tetapi ia membiarkannya Terjadi Oleh karena itu Para penulis Alkitab Biasanya menganggap Allah melakukan Secara aktif Yang mana dalam Pemikiran barat Kita katakan Dia mengizinkan Atau tidak Mencegah terjadi Misalnya Pengerasan hati Firaun Alat punya kehendak Rencana dia Karena dia adalah pencipta Jadi kalau dia mengendaki Supaya itu Dibiarkannya terjadi Untuk supaya Orang tersebut Mempertahankan Apa yang dia sedang Pertahankan Sama seperti Firaun Ketika Tuhan Allah mengeraskan hatinya Sehingga terjadilah Sepuluh tulah Yang menyebabkan Sengsaranya hidup Daripada orang Mesir Namun Itu adalah rencana Alat Untuk supaya Firaun mengetahui Maksud Allah Kepada bangsa Israel Bagaimana dengan Sifat kejatuhan Mudah untuk melihat Kebelakang Dan memandang hina Para pemimpin agama Yang menolak Yesus Meskipun ada Bukti yang begitu kuat Namun kita perlu Berhati-hati Agar tidak menembuhkan Sikap yang sama Terhadap firmannya Boleh saja Kita memahami Kita suci ketika Membacanya Melihat bagaimana Para imam Membenci Tuhan Ya tetapi Kita juga harus melihat Dalam konteks yang lainnya Bahwa kadangkala Kita juga jangan sampai Seperti mereka Di akhir jaman sekarang ini Sebaliknya kita harus Mendekati Alkitab Dengan iman dan kepatuhan Ingat Mendekati Alkitab itu Dengan iman dan kepatuhan Dan bukan dengan Sikap kritik dan keraguan Hindari kritik dan keraguan Kita hanya perlu Dikatakan dengan Iman dan kepatuhan Kesombongan Penipuan diri sendiri Dan keraguan Mengarah sikap Membejar kepada Tuhan Dalam Alkitab Dan pasti akan mengarah Pada ketidaktaatan Yaitu keinggalan Untuk mengikuti Kena Tuhan Jadi ketika sodara Membaca kitab suci Sekitiga sodara Tidak menafsirkannya Biarlah sodara Melakukannya Untuk Menghindari sifat kritik Dan keraguan Lakukanlah dengan Iman dan kepatuhan Oleh sebab itu Bapak ibu dan sodara-sodara Pemirsa Dimanapun sodara berada Melalui pelajaran Kenam ini Mengenai Bagaimana kita Untuk menafsirkannya Dimana Supaya kita juga Perlu berhati-hati Jangan sampai Kita salah menafsirkan Oleh karena kita Tidak kosongkan pikiran kita Atau oleh karena kita Datang bukan dengan iman Atau dengan kepatuhan Melainkan dengan kritik Dan kesombongan Sehingga akhirnya Kita merasa lebih hebat Kita daripada Apa yang sedang kita baca Terakhir Bapak ibu dan sodara-sodara Sekalian Mengapa penafsiran itu penting? Ya dikatakan disini Supaya kita Mengerti Memahami tentang Rencana keselamatan Ya Masalah penafsiran kita Suci sangat penting Bagi kesehatan teologi Dan misiologi gereja Tanpa penafsiran yang benar Dalam kitab Tidak akan ada Kesatuan Rokin dan pengajaran Dengan demikian Tidak ada kesatuan Dalam gereja Dan misi kita Jadi inilah Sebagai Bahan Yang perlu kita pahami Dan kesimpulannya Janganlah Baca alkitab Pala itu Dalam rangka Pikiran-pikiran Sendiri Melengkas Lidik Kelaya Dengan teliti Dalam doa Dan disertai pikiran Yang tidak Bercampur Prasangka Inilah poin Yang perlu kita Bawakan Di dalam Kita untuk menafsirkan Kitab suci Sehingga Apa yang kita Baca Olehkan Tunturan Rok Kudus Maka kita Dapat memahami Terlebih Di dalam Mengaplikasikannya Di dalam kehidupan Kita sehari-hari Tuhan kiranya Memberkati kita Kita berdoa Bapak kami Di sorga Terima kasih Olehkan Engkau telah Memberkati kami Engkau telah Menyertai kami Lindungi kami Tuhan Di saat kami Belajar Untuk mendekatkan Diri kepadamu Jauhkan daripada kami Segala marah bahaya Dan biar lagi Yang Tuhan Memberkati seluruh Pemirsa kami Berada Tuhan Yang selalu mengikuti Channel ini Kau berkati Dan lindungi mereka Apabila ada masalah Dalam kehidupan mereka Engkau hadir Untuk Menolong mereka Menyelesaikan Setiap persoan-persoan Dalam hidup mereka Ampuni dosa kami Tuhan Dalam nama Iskand berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton